Intro Selama berabad-abad, orang telah menghindari untuk menjelajahi tempat-tempat ini dengan alasan yang tepat karena tempat-tempat tersebut termasuk di antara tempat yang paling horor di dunia dengan kisah-kisah aneh tentang kejadian-kejadian yang kelam dan mistis di masa lalu Nah berikut adalah 7 tempat paling horor di dunia versi sudut populer Agar tidak tertinggal informasi terbaru dari sudut populer, seperti biasa, sebelum lanjut jangan lupa menekan tombol like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi di bawah ini ya 1. Eastern State Penitentiary, Pennsylvania Eastern State Penitentiary terletak di Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat Pertama kali dibuka pada tahun 1829 untuk menampung beberapa tahanan paling berbahaya dan kejam di Amerika dan dirancang dengan gagasan baru tentang bagaimana orang yang dipenjara harus diperlakukan Sebagian besar narapidana dijaga dalam tahanan soliter dan beberapa di antaranya yang pernah menghabiskan waktu di sana termasuk Al Capone dan Willie Sutton Ketika fasilitas tersebut ditutup pada tahun 1971 ini menjadi bangunan publik termahal yang pernah dibangun di Amerika Serikat Namun, selama sejarahnya yang berlangsung selama 142 tahun di tempat ini banyak terjadi pembunuhan, bunuh diri, penyiksaan, dan orang-orang yang kehilangan akal karena para narapidana yang diperlakukan dengan cara yang sangat mengerikan Para tahanan diberikan hukuman yang sangat kejam diataranya dimandikan dengan air dingin di mana mereka direndam ke dalam air lalu digantung di dinding pada hari-hari musim dingin hingga es mulai terbentuk di kulit mereka atau borgol besi di mana tangan mereka diikat ke belakang dan diberi besi ke dalam mulut mereka sehingga cika mereka bergerak akan merobek bagian-bagian lidah mereka Tidak mengherankan bahwa beberapa roh mantan narapidana masih menghantui bekas penjara itu bahkan ada laporan aktivitas paranormal di dalam dindingnya sehingga menjadikan tempat ini termasuk salah satu tempat paling berhantu di Amerika Serikat 2. Hellfire Club, Irlandia Hellfire Club merupakan sebuah tempat berburu yang dibangun di Montpellier Hill, Dublin, Irlandia pada tahun 1725 dan juga diakini sebagai markas logemasonik pertama di negara itu kejadian aneh mulai terjadi setelah tempat tersebut dibuka menurut cerita rakyat setempat penyebabnya adalah karena di puncak bukit terdapat sebuah keren kuno di atas tanah pemakaman prasejarah tempat ini digunakan kelompok yang biasa berkumpul untuk mengambil bagian dalam ritual okultisme dan pemanggilan setan dan energi yang mereka lepaskan disebut-sebut masih ada di daerah itu hingga saat ini pengunjung sering melaporkan melihat penampakan tiba-tiba diserang oleh pikiran yang mengerikan dan mereka yang menginap di sana semalam memiliki mimpi yang sangat menakutkan yang serupa 3. Glamis Castle, Skotlandia Glamis Castle selama waktu yang lama digunakan sebagai lokasi pondok berburu yang dikenal karena kejadian-kejadian menyeramkan seperti pembunuhan Raja Malkolem II dari Skotlandia namun pada tahun 1372 sebuah istana besar dibangun di tempat tersebut dengan harapan dapat memberikan keberuntungan baru bagi daerah tersebut Glamis Castle terletak di bagian timur Skotlandia yang dikelilingi oleh pedesaan yang hijau namun, meskipun telah dilakukan upaya untuk mengubahnya menjadi aura positif istana tersebut tetap terkait dengan kejadian-kejadian yang menyeramkan hingga saat ini menurut legenda, keluarga yang tinggal di sana pada abad ke-19 memiliki seorang anak yang cacat dan menjadi dikenal sebagai Monster of Glamis mereka begitu malu dengan anak tersebut sehingga menyembunyikannya di dalam istana sepanjang hidupnya bahkan menguburkan jasadnya di belakang dinding bata agar tidak diketahui oleh siapapun meskipun telah dilakukan upaya untuk mengetahui apakah ada bagian rahasia di dalam istana tersebut dan meskipun ada beberapa fitur desain yang tidak biasa namun jasad sang monster belum ditemukan kabarnya hantu itu sering berjalan-jalan di koridor istana dan menyerang para tamu tanpa sadar bersama dengan cerita-cerita tentang sejumlah hantu lain yang mengalami nasib yang sama mengerikan menjadikan Glamis Castle sebagai salah satu tempat paling berhantu di negara tersebut 4. Bangar Fort India Bangar Fort India dibangun pada abad ke-17 dan terletak di wilayah pegunungan Arafali di Rajasthan, India sekitar 146 mil dari Delhi awalnya, bangunan ini dimaksudkan sebagai tempat perlindungan bagi Maho Singh, putra pertama namun kemudian menjadi terkenal karena kejadian-kejadian aneh dan dianggap sebagai tempat paling angker di India ada cerita yang menceritakan tentang seorang penyihir yang pernah tinggal di sana dan berlatih sihir hitam dia membuat ramuan cinta yang diberikan kepada seorang wanita namun wanita itu menolak dan membuang ramuan tersebut ke sebuah batu yang kemudian terjatuh dan menghancurkan si penyihir saat ini, bangunan ini menjadi tempat wisata populer dengan wisatawan yang datang dari seluruh India untuk melihat monumen kuno itu namun, hukum melarang siapapun masuk ke dalam kompleks setelah gelap karena banyak kejadian penampakan hantu dan orang-orang menjadi berperilaku secara tidak biasa bahkan pihak berwenang meyakini bahwa tempat ini terkutuk dan diakini hal ini sebagai tindakan balas dendam oleh si penyihir 5. The Castle of Good Hope, Afrika Selatan The Castle of Good Hope di Cape Town ini dibangun pada abad ke-17 di pantai oleh perusahaan Hindia Timur Belanda untuk melindungi jalur perdagangan mereka kembali ke Eropa karena reklamasi lahan kini letaknya menjadi daratan dan dianggap sebagai bangunan tertua yang masih ada di seluruh negara dengan sejarahnya yang panjang benteng ini telah menyaksikan banyak tragedi dan kekejaman dan untuk waktu singkat antara 1899 dan 1902 bangunan ini digunakan sebagai penjara untuk menahan musuh yang ditangkap selama Perang Bur Kedua dibangun oleh budak dan menjadi tempat yang banyak mengalami kekerasan masih banyak jiwa yang hadir di daerah tersebut pengunjung sering melaporkan mengalami peristiwa mistik yang serupa hantu yang terkenal adalah Gubernur Peter Guisbert van Nord yang mengeksekusi tujuh tentara secara tidak adil karena desersi dan terkutuk oleh salah satu dari mereka sebelum kematiannya dia ditemukan meninggal di kantornya dan sampai saat ini sering terdengar mengerutu kata-kata kutukan yang bergema di koridor ada juga terlihat hantu anjing hitam yang melompat pada pengunjung sosok pria yang muncul melompat dari dinding suara pria dan wanita yang bertengkar bahkan lonceng yang mulai berdentang meskipun sudah lama tidak berfungsi cerita tentang penampakan hantu di benteng begitu banyak sehingga penjaga yang bertanggung jawab untuk patroli di area tersebut tidak akan berjalan melewati gerbang di malam hari dan lebih suka berjalan mengelilingi seluruh perimeter 6. Akersus Fortress Norwegia Akersus Fortress merupakan struktur yang menakutkan yang terletak di sebelah fjord di Oslo, Norwegia awalnya dibangun pada akhir abad ke-13 sebagai rumah keamanan untuk keluarga kerajaan dan benteng pertahanan untuk kota saat ini digunakan sebagai tempat tinggal perdana menteri negara tetapi telah memiliki berbagai macam penggunaan selama berabad-abad banyak diantaranya yang mengarah pada kepercayaan bahwa tempat ini merupakan tempat yang angker pada awal abad ke-20, tempat ini digunakan sebagai penjara yang menahan beberapa penjahat dan pemberontak paling berbahaya di Norwegia cerita tentang kondisi di sana, di mana para tahanan saling memperlakukan satu sama lain apalagi kekejaman yang mereka alami dari tangan para penjaga banyak beredar namun, kekejaman sebenarnya dimulai selama Perang Dunia II saat itu, kastil itu dikuasai oleh pasukan Nazi dan menjadi situs tempat eksekusi para penjaga Nazi mengikat tahanan di sebuah penjara pada abad pertengahan sebelum mengirim mereka ke regu tembak dan jiwa korban inilah yang disebut-sebut menghantui kastil hingga saat ini, pengunjung melaporkan mendengar suara-suara gemerisi kerantai erangan kesakitan, dan bahkan munculnya penjaga hantu yang berdiri dengan sikap siaga di pos mereka konon, jika kalian pernah melihat sekor anjing hitam besar yang menyeramkan saat berada di kastil itu adalah pertanda bahwa kalian akan menderita kematian yang mengerikan dan menyakitkan namun, saat ini fungsi kastil sebagai pusat budaya dan digunakan untuk menjadi tuan rumah tamu asing atas nama pemerintah 7. Jazira Alhamra Uni Emirat Jazira Alhamra adalah sebuah kota yang terletak di pantai di Uni Emirat Arab pada tahun 1830, kota Jazira Alhamra memiliki populasi sekitar 200 orang kebanyakan dari mereka terlibat dalam penyelaman mutiara selama satu abad berikutnya, kota ini menjadi rumah bagi 2500 orang tetapi karena perselisihan dengan penguasa di wilayah tersebut sebagian besar penduduk dipaksa untuk pindah dan menetap di Abu Dhabi bagi mereka yang tetap tinggal di kota ini, kehidupan mereka menjadi sangat aneh banyak laporan tentang hantu dan pengalaman mistik terutama di sekitar masjid yang dibangun oleh mereka yang harus pergi menurut legenda, keadaan menjadi sangat buruk sehingga semua orang melarikan diri dan sekarang ditinggalkan sebagai kota hantu yang sebenarnya, satu-satunya orang yang berani masuk ke wilayah ini adalah pemburu hantu dan wisatawan yang pemberani namun sedikit dari mereka yang kembali tanpa cerita tentang suara aneh dingin merinding yang menakutkan dan sensasi bahwa ada sosok yang mengikuti mereka dengan sangat dekat selama mereka di sana nah itulah 7 tempat terangker di dunia versi sudut populer bagaimana, apa kalian berani mengunjunginya? nah demikian pembahasan hari ini like dan share video ini jika bermanfaat sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax